Karena ikut Tuhan itu gak misterius, yang misterius itu hidup dan masa depan kita gak tau, tapi sama Tuhan itu cukup kita belajar to trust him, untuk percaya sama dia. To trust in him, atau menaruh kepercayaan di dalam dia dan cukup kita belajar tau bahwa kalau Tuhan yang tuntun, ujung-ujungnya pasti indah. Kita pelajari sesuatu, burung-burung buas itu datang, Abraham mengusirnya. Dia mau berkata sama setan hari itu lewat tindak tanduknya, dengan mengusirnya secara sengaja dia berkata, Don't touch my offering. Dia berkata, jangan apa-apakan persembahanku. Persembahanku adalah perjanjianku dengan Tuhan. Tuhan tidak punya perjanjian apa-apa dengan pekerjaan kita. Tapi jika lo anda serahkan pekerjaan anda untuk pemulihan Allah, Bukan berarti dijual lalu uangnya kasih ke gereja, siapa bilang? Bukan. Dengan segenap hatimu disitu anda menjadi seperti Kristus, skillnya juga kepakai, pengalaman hidupnya, termasuk apa yang anda bisa kontribusi di dalam ministri. Semuanya itu satu paketan, bahwa Tuhan dimuliakan di dalam pekerjaan anda. Kalau anda menyerahkan pekerjaan anda untuk kemuliaan Allah, Maka Tuhan punya perjanjian dengan anda dalam pekerjaanmu. Ketika burung buas itu hingga pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Dia berkata, my offering is my covenant with God. Saya juga bersyukur hari ini, di minggu persepuluhan, kita belajar sesuatu. Dunia mau berkata persepuluhan gini-gitu, terserah mereka. Saya sudah dari dulunya, dari sejak puluhan tahun lalu, 30 sekian tahun lalu, Waktu saya sejak bujangan saya sudah punya disiplin ini. My offering is my covenant with God. Persembahanku adalah perjanjian ku dengan Tuhan, termasuk persembahan persepuluhanku. Aku yang mau, please jangan urusi aku, hai dunia di luar sana. Itu aku yang mau saya turunkan ke anak cucu saya. Sampai kapanpun, keluarga saya, Mantofa, turun-temurun dari keluarga ku, Akan menjadi pemberi, bukan pencinta harta. That is my covenant with God. Supaya kami tidak akan pernah stup solo, tidak akan pernah kita itu membungkuk begitu rendah. Sampai minta-minta roti sama orang dan motivasi. No, saya sudah punya perjanjian bahwa, Dari apa yang kami terima, dari Tuhan Yesus, berkat setiap bulannya, Saya kembalikan untuk mengingatkan kami, berkat itu dari siapa sumbernya. Dan bahwa siapa yang memelihara kami, itu bukan nominal berkat itu sendiri. Bahwa siapa yang memberkati kami, kami tahu. Dan kepada dia, kami mengabdi. Bukan kepada money. My offering, my covenant with God. Persembahanku adalah perjanjianku. Dan setiap pagi saya berlutut berdoa, Menyembah Tuhan sebelum saya bekerja. Pagi hari, saya mempersembahkan diri. Mempersembahkan lagu pujian. Kadang saya nyanyi sendiri. Kadang saya dengar musik sambil menyanyi. Tapi waktu sakral saat teduh pribadi itu, It's my offering to God in the morning. Itu adalah persembahan saya di pagi hari. Saya cek lock membawa diriku masuk ke hadiratnya. Mencari wajahnya. Mesbah doa saya secara pribadi itu, Adalah perjanjianku dengan Tuhan. That is my covenant with God. Ya pagi. Amin. Ayat 12. Menjelang matahari terpenam, tertidurlah Abraham dengan nyanyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Loh, kok terjadi gelap gulita? Firman Tuhan kepada Abraham. Ketahuilah dengan sesungguhnya, Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini gak enak. Ayat 12.13. Lalu setelah ngusir burung, Abraham tertidur. Waktu tidur dia merasa gelap. Ini bukan ditindih ya. Bukan ditindih sama setan. Tapi dia merasakan sesuatu yang depresi di dalam tidurnya. Dia merasa ada sesuatu yang gelap gulita. Lalu ada firman Tuhan datang. Hei Abraham, nanti keturunanmu itu sebelum memperoleh kanaan. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya di suatu negeri. Negrinya orang Amori alias orang Mesir. Tuhan menubuatkan, nanti itu mereka akan berada di tanah perbudakan di Mesir. Sebelum tentunya kita tahu ceritanya Musa nanti dibangkitkan untuk membebaskan. Kenapa Tuhan itu gak beritahu yang baik-baik saja? Dalam perjanjian itu, Tuhan memberitahukan terus terang. Bahkan salib yang harus dipikulnya. Saya itu suka sama Tuhan Yesus karena kalau roh-roh jahat, itu dia kasih manis-manis di depan, jerat di belakang. Kalau Tuhan Yesus itu ngomong terus terang itu di depan. Langsung dari sejak awal murid-murid itu diajak ikut Tuhan, itu Tuhan sudah peringatkan. Barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Dari depan sudah diberitahu. Beberapa berkata, guru aku mau mengikutmu. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia gak punya tempat yang meletakkan kepala. Kamu ikut aku itu, saya beritahu di depan dulu. Aku bilang kamu ke timur, kamu ke timur, ke barat, ke barat. Kamu gak punya status atau identitas, tapi di mana aku tempatkan, kemana aku pergi, kau ikut aku di situ. Itulah kodenya hamba-hamba Tuhan. Kita-kita hamba-hamba Tuhan ini siap dipindah. Kemana saja yang Tuhan bawa, Tuhan tuntun. Luar biasa ya. Tuhan itu ngomongnya di depan. Saya sukanya dengan Tuhan Yesus itu di situ. Karena ikut Tuhan itu gak misterius. Yang misterius itu hidup dan masa depan kita gak tahu. Tapi sama Tuhan itu, cukup kita belajar to trust him. Untuk percaya sama dia. To trust in him. Atau menaruh kepercayaan di dalam dia. Dan cukup kita belajar tahu bahwa kalau Tuhan yang tuntun, ujung-ujungnya pasti indah. Meskipun lewati 400 tahun perbudakan di sini, tapi semua akan indah pada waktunya, katakan Amin. Makanya itu di ayat 14 dikatakan, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhkum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tidak tuh. Semua akan indah pada waktunya. Tetapi gak main-main. Abraham diberitahu, 400 tahun mereka akan diperbudak, nanti kejadiannya setelah kamu mati. Tetapi engkau akan pergi, ayat 15, kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Perhatikan di sini bahwa perjanjian dengan Tuhan itu, tidak hanya satu generasi. Perjanjian hubungan, perjanjian kita dengan Tuhan Yesus, itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Kebaktian berikutnya nanti saya akan jelaskan. Bahwa Tuhan lah yang memanggil kita dan keturunan kita. Berarti, the covenant we have with God, atau hubungan perjanjian kita punya dengan Tuhan sekarang yang kita jalin, itu akan melampaui kuburan kita. Perjanjian saya dengan Tuhan ini, suatu hari saya mati, perjanjian itu akan terus berjalan tanpa saya. Makanya itu, warisan apa terbaik yang kita bisa berikan kepada anak cucu, kalau bukan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang sama yang turun-temurun sampai zaman Daud, sampai Israel hari ini, disebut sebagai ala Abraham, Isaac, Yaakub, sampai ribuan generasi tetap ala Abraham. Makanya itu jangan pernah kita itu tidak bangun kehidupan rohani, karena kehidupan rohani kita itulah warisan sesungguhnya ke anak cucu kita. Meskipun mereka harus mengambil keputusan sendiri untuk ikut Tuhan, tetapi mereka akan dibawa pengaruh hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Amin?